Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini Kami bisa melanjutkan kembali Membaca Al-Quran surat Al-Kahfi Ayat 102 sampai dengan ayat 110 Beserta terjemahannya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Afahasib al-lazina kafaru Ayat takhidu ibadi min duni awliya Inna a'adadna jahannama lil kafirina nuzula Kulhanu nabjukum bil akhsarina a'mala Al-lazina dolla sa'yuhum fil khayati dunia Wa hum yakh sabuna anahum yukhsinuna sun'a Ula'ika al-lazina kafaru bi ayati rabbihim Wa liqaihi fa habitat a'maluhum Wa la nuqimu lahum yawm al-qiyamadi wazna Zalika jahza'uhum jahannamu bima kafaru Wa ta'khazu ayati wa ta'khazu ayati wa rusuli huzua Inna al-lazina amanu wa amilu s-salikati Kanat lahum jannatul firdausi nuzula Khalidina fiha la yabghuna anha khwala Kul law kanal bakhru midadal li kalimati rabbi Lanafida al-bakhru qabla an tanfada Qabla an tanfada kalimati rabbi Walau jikna bi mislihi madada Qul innama anabasharum mislukum yukha ilayya Annama ilahukum ilahu wakhid Faman kana yarju liqaa rabbihi fal ya'mal Amalan salikahu wa la yushrik Bi'ibadati rabbihi ahadah Sadaqallahul azim Terjemahan Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 102 Sampai Dengan Ayat 110 Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi pelindung selain aku? Kami sungguh-sungguh telah menyediakan mereka Jahannam sebagai tempat kediaman bagi orang-orang kafir itu Tanyakanlah apakah akan kami beritahukan kepadamu Tentang orang-orang yang paling merugi dalam amalnya Mereka ialah yang beramal sia-sia Waktu hidupnya di dunia Padahal mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya Maksudnya Beramal tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya Dan mengingkari pertemuan dengan dia Karena itu hapuslah semua pahala amalnya Dan kami tidak akan mengadakan sesuatu penilaian pun terhadap amalnya Maksudnya tidak ada sesuatu prestasi kebaikan Apapun yang dapat dicatat mengenai amalnya Terhadap mereka yang tidak berprestasi kebaikan Pada hari kiamat dikatakan Lasta min syain Lasta min syai Kau tidak bernilai apa-apa Jahannam itulah pembalasan untuk mereka Karena kekafirannya Dan memperlakukan ayat-ayatku Dan para rasulku sebagai bahan olok-olok Orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan Telah disediakan surga tempat kediamannya Mereka kekal di dalamnya Dan tidak ingin beranjak dari sana Katakanlah sekiranya air laut Dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku Pasti ia kering sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku dituliskan sekalipun Kita bawakan lagi Air laut sebanyak itu Katakanlah kepada mereka Hai rasul Aku hanyalah manusia seperti kamu juga Dan Tuhan memberikan wahyu kepada aku Bahwa Tuhanmu Ialah Tuhan yang Maha Esa Karena itu Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya Hendaklah ia mengerjakan amal kebajikan Dan dalam beribadat kepada Tuhannya Janganlah mempersekutukan seorang pun dengan dia Maha benar Allah dengan segala firmanya Alhamdulillah Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan Atau bisa membacakan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 102 sampai dengan 110 Beserta terjemahannya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Pada video berikutnya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh